Nah ini murbe yang akan kita buahkan, ada dua teknik, yang pertama dibuat stres air, jadi jangan disiram, biarkan sampai layu, setelah layu nanti disiram dan daun akan rontok, yaitu sistem stres air. Sementara ini yang saya lakukan, sistem pangkas, kita pangkas dahan-dahan ini, buang semua daunnya, jangan ada yang disisakan, daunnya dibuang semua. Kalau prosesnya ingin cepat, ya kita lakukan cara ini, cara pemangkasan. Sementara kalau stres air, itu agak lama, karena kita harus menunggu dulu daun layu, lalu disiram, nanti akan rontok. Sementara dengan cara ini, langsung daun dibuang semua. Ini lebih cepat prosesnya. Kita pangkas sambil membentuk ranting-rantingnya. Nah, ini yang satunya juga sama. Kita pangkas, buang semua daunnya. Kita pangkas, buang semua daun, ya kita pangkas, buang semua daun, ya kita pangkas. setelah selesai pemangkasan kita kasih pupuk saya menggunakan pupuk NPK kasih pupuk lalu kita siram ini bisa dikabur seperti ini bisa juga pupuknya dilarutkan dulu lalu dikirang nah ini hasilnya adalah selesai pemangkasan bersihkan semua daunnya ya tidak ada yang tersisa selesai pemangkasan selesai pemangkasan selesai pemangkasan selesai pemangkasan selesai pemangkasan si alterutkan ini selesai pemangkasan Tunas-tunas baru Nah ini sudah muncul Tunas-tunas baru Tapi bakal buah Belum terlihat Nanti ini akan Tumbuh semakin besar Tunas-tunas ini Ini belum terlihat ya Bakal buahnya Tapi tunas sudah mulai bermunculan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tunas-tunasnya semakin membesar Dan sudah mulai terlihat Bakal buah Ini bakal buah sudah bermunculan Banyak ya lebat juga Tapi masih kecil-kecil Karena Murbe ini tidak keluar bunga Tapi langsung Bakal buah Nah ini banyak Banyak sekali Tapi masih kecil Terima kasih telah menonton Setiap pohon Sudah keluar Bakal buahnya Bahkan hampir setiap tunas Keluar buah Ini juga sama Ada buahnya Nah tahap selanjutnya Ini hasil akhirnya Ini yang sudah berbuah banyak Hasil akhirnya Seperti ini Ini buahnya sudah pada merah Bahkan ada yang sudah hitam Untuk memperindah tampilannya Kita buang Bagian daunnya Dan dahan-dahannya Kita buang juga ya Pucuk-pucuknya kita buang Jadi Akan menambah penampilan Semakin Sampai Hanya itu yang bisa Saya sajikan Tahapan-tahapan Pembuahan Bonsai Murbe Semoga bermanfaat Terima kasih Semoga bermanfaat 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 Semoga bermanfaat